Saudara Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, digeruduk puluhan kader PDI Perjuangan saat berkunjung ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Puluhan kader PDI Perjuangan mengeruduk Desmond yang sedang makan siang di salah satu rumah makan di Purworejo. Mereka meminta Desmond mencabut dan meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pernyataan itu dikeluarkan Desmond pada 8 November lalu saat menanggapi permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden Soekarno buntut TAP MPRS No. 33 tahun 1967. Desmond menilai permintaan PDIP itu sebagai lucu-lucuan. Setelah didesak kader PDIP, Desmond akhirnya mengakui dirinya salah dan meminta maaf. Desmond mengaku kurang siap saat diwawancara sehingga mengeluarkan kata-kata yang dinilai menghina Bung Karno. Kader PDIP pun menerima permintaan maaf Desmond dan membubarkan diri. Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya yang sepenuhnya bukan statement saya karena itu adalah output dari tulisan wartawan. Maka kesalahan-kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa saya memohon maaf. Tidak ada keluarga PDIP? Semua pengagum Bung Karno Pak. Bung Karno tidak hanya milik PDI Perjuangan Bung? Milik kami Pak. Milik Gerindra. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan Desmond Mahesa yang menyinggung Bung Karno sangat menyakiti bangsa Indonesia dan PDIP. Karena itu Hasto akan berkomunikasi dengan petinggi Gerindra agar Desmond diberi sanksi. Soal buntut penyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Desmond Mahesa yang diprotes kader PDIP Purorejo akan kami bahas bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat petang Pak Arya. Mas Bimo. Selamat petang. Pak Desmond bilang pernyataan soal Bung Karno itu disalah artikan oleh wartawan. Tanggapan Anda seperti apa? Saya membaca statement Desmond di media online memang. Salah artikannya itu subjektivitas Desmond lah ya. Tapi persepsi publik sudah terframing dengan statementnya Desmond. Jadi saya melihat bahwa permintaan maaf Desmond itu sesuatu yang tentunya bangsa ini juga berhati besar ya. Ya juga penuh pemaaf, tapi sekali lagi bahwa Desmond perlu belajar lah tentang bicara bangsa ini ya. Apalagi sebagai wakil rakyat, sebagai figur publik, perlu lebih bijaksana dan berhati-hati bicara. Karena persoalan ini bukan persoalan yang tidak ada bangunan hukum dan sejarah pembicaraan dari awal mengenai hal-hal yang terkait dengan TAP MPRS nomor 17 tahun 1967. Yang mana proses daripada bangsa ini untuk lebih bisa terjadi rekonsiliasi ya. Antara yang terlalu membicarakan pro dan kontra mengenai Bung Karno, itu kemudian dapat segera tuntas. Dan bagaimana kerukunan genap anak bangsa ini... Oke Pak Bimo, kalau permintaan maaf Desmond, apakah sudah cukup untuk meredam respons ataupun reaksi daripada kader PDIP? Kalau saya sebenarnya dia jangan minta maaf dulu. Karena yang jadi persoalan adalah struktur berpikirnya Desmond. Desmond hanya minta maaf karena statementnya berakibat terhadap respon publik yang kecewa. Respon publiknya loh, kalau saya menginginkan sebenarnya Desmond mempertahankan saja apa yang disampaikan sehingga kita bisa bicara lebih membawa persoalan ini ke struktur bangunan hukum yang harus diyakini Desmond seperti apa sih kan gitu. Ini yang menurut saya perlu dikelirkan supaya pandangan sikap pro kontra itu akan lebih jernih dan bagaimana anak-anak muda generasi saat ini itu mampu bersikap lebih dewasa dan bagaimana hal-hal yang terkait dengan persoalan sejarah itu mampu diluruskan. Apalagi juga menyangkut soal Bung Karno. Ini yang saya khawatirkan bahwa Desmond tidak memahami benar bahwa bagaimana perubahan TAP MPR nomor 17 MPR 67 itu sendiri yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Karena tidak bisa ditindaklanjuti dan itu sudah dipertegas di dalam TAP MPR nomor 1 MPR 2003 tentang penyelidikan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR, MPR RI tahun 60. Ini yang menurut saya bisa-bisa konstruksi bangunan hukum Desmond mengenai TAP MPR nomor 17 MPR 67 ini masih dalam prosesi yang lama. Sementara proses yang terjadi sudah jelas bahwa perubahan dari hal yang terkait dengan TAP MPR nomor 17 itu Oke Pak Rima, kalau dari sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto kan akan berkomunikasi dengan Partai Gerindra dengan Pak Prabowo dan juga Ahmad Muzani ini. Minta Desmond ditindak. Sanksi apa yang diharapkan dari PDIP? Untuk wilayah dari internal Gerindra ya. Yang lebih penting lagi ini kan satu persepsi yang tidak bisa tidak dalam posisi Desmond sebagai pejabat topik juga sebagai wakil ketua Komisi 3 kenapa hal yang terkait dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang status TAP MPR nomor 1767 itu sendiri yang sudah jelas tidak berlaku dan bagaimana dokumen hukum itu sudah tidak mengikat artinya secara juridis itu sudah selesai sudah tidak ada lagi dan sudah tidak perlu lagi dan bagaimana negara mengindaklanjuti mengenai hal tersebut pemberian rehabilitasi itu Pak Rima kita tunggu bagaimana hasil komunikasi dari sekjen PDIP dengan pihak Partai Gerindra terkait kasus ini Terima kasih Wakil Ketua Komisi 4 Fraksi PDI Perjuangan Arya Rima sudah bergabung di Kompas Petang Terima kasih